Ini kita sedang memproduksi calon indukan ayam super, jadi kita sedang produksi untuk calon induk. Jadi kita target untuk menjadi populasi sekitar seribu ekor induk ayam untuk beberapa waktu ke depan. Jadi model kandang sangat simple, sederhana, dan ini efektif karena tidak membutuhkan biaya yang banyak. Yang kedua, sehat karena ventilasi udara berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, ekonomis. Jadi semuanya mudah, tikus juga aman, dan dari semua hama yang ada. Kita akan lihat ke belakang merik. Ini pakan yang kita gunakan, Bapak Ibu, untuk ayam kita. Jadi ada karak, ada jagung, ada juga dedak padi. Ini menjadi makanan pokok bagi ayam tersebut. Kita bagaimana menghemat pakan, ini sangat penting sekali. Jadi kita berikan pakan sehari dua kali, pagi dan sore hari. Oke, ayo. Kita proses pemberian pakannya, kita berikan secara adlibitum. Jadi tidak ada takaran jumlah, tapi kita berikan secara terus-menerus ada di tempat makan. Jadi di setiap kandang ada tempat untuk bertelur, ada juga tempat untuk makan, tempat untuk tidur. Jadi kita buat semi-intensif pemeliharaannya. Tapi dengan cara ini, kita bisa mendapatkan ayam-ayam yang sehat dan berkualitas. Ini adalah mesin tetas yang kita pergunakan untuk menetaskan telur puyuh, telur ayam, dan telur bebek. Jadi kalau puyuh, dia akan menetas selama 14 hari. Jadi selama 14 hari dia akan menetas. Sedangkan kalau untuk ayam, dia akan menetas di usia 21. Sedangkan untuk bebek, di usia 28 hari. Jadi, Bapak-Ibu bisa melihat dari usia yang kecil yang kita kembangkan, kita bisa memiliki satu siklus produksi yang berkesinambungan. Saya ingatkan, bukan masalah besar atau kecil, tapi masalah ketekunan itu akan membawa kita untuk memproduksi jauh lebih baik. Kita lihat sama-sama. Ini ada ayam, kalau tidak salah ini. Oh ini itik baru menetas. Oh ini puyuh yang baru menetas. Ada satu anakan ayam di situ. Kita pilih puyuh jantan dan puyuh betina. Kemudian kita akan gunakan sebagai hinduk sebagian, kita jual sebagian, kita jadikan daging sebagian. Jadi, mana ayamnya yang menetas, ya? Ayamnya baru menetas mana? Ini tanggal berapa ini? Sekarang tanggal berapa, Pak? 15. 12 belum, hari ke-7. Jadi, ini adalah telur yang menggunakan probiotik. Jadi, ciri utamanya adalah ada lapisan albumin yang ada di pikir telurnya. Telur puyuh sangat bagus untuk kesehatan otak. Karena apa? Dia mengandung protein tinggi dan asam amino yang lengkap. Telur puyuh ini paling baik untuk siapa? Untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun, sampai terakhir di bawah maksimal di 10 tahun. Mereka akan mengalami perkembangan otak yang maksimal. Kemudian yang kedua, bagus untuk livernya. Karena protein di dalamnya memang cocok sebagai nutrisi untuk hati. Tapi minta maaf untuk bapak-bapak yang sudah cukup umur, di atas 40 tahun, hindari telur puyuh. Karena kolesterolnya yang tinggi, juga proteinnya yang tinggi, terlalu resiko untuk jantung. Tetapi untuk bapak-bapak yang di atas 30-40 tahun, yang paling bagus adalah konsumsi daging puyuhnya. Karena daging puyuh memiliki protein yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki kolesterol. Dari semua daging yang ada, kolesterol daging puyuh adalah yang paling rendah. Jadi paling bagus untuk jantung bisa konsumsi daging puyuh. Terima kasih.